Striker muda PSS Sleman, Hoki Caraka, dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U18 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta. Di tim tersebut, Hoki dan sejumlah pemain muda pilihan lainnya dipersiapkan guna mengikuti ajang FIFA World Cup U20 tahun 2023. Berkat pemanggilan itu, Caraka merasa senang karena salah satu impiannya menjadi pemain Timnas menjadi lebih dekat. Rasa senang Caraka juga berlipat karena dirinya sudah masuk tim senior Super Elja untuk kompetisi musim ini. Sebelum menjalani pemusatan latihan di Timnas U18, Caraka tampil mengesankan ketika masuk squad Garuda Select yang berlatih di Inggris. Di sana, ia berhasil mendapat perhatian dari salah satu legenda Chelsea, Dennis Wise, yang menjadi kepala pelatih Garuda Select. Bahkan oleh Dennis, Caraka yang semula bermain di posisi back digeser ke depan menjadi seorang penyerang. Keputusan dia di sini tepat karena Caraka menjelma menjadi mesin goal bagi squad Garuda Select kala itu. Humas PSS, Yohanes Sugianto mengatakan jika Caraka adalah pemain bertalenta yang bisa menjadikannya pemain bagus. Bahkan Yohanes tak segan menyebut Caraka sebagai pemain masa depan Super Elja selama bisa tampil konsisten. Apalagi Caraka merupakan pemain asli Gunung Kidul yang menjadikan sebagai salah satu aset berharga DII. Akan tetapi Caraka mendapat wanti-wanti oleh pihak manajemen PSS agar tidak jemawah dan serius berlatih. Demikian Tribun Jogja News Update. Saksikan berita-berita terkini lainnya hanya di channel Tribun Jogja TV.